Seorang nelayan tradisional hilang diduga tenggelam di perairan Laut Jawa Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Perahu korban ditemukan nelayan lain dalam kondisi mesin menyala, namun tidak ada pengemudinya. Diduga korban terjatuh dari atas perahu saat mencari rajungan. Tim Sargabungan diterjunkan guna melakukan pencarian korban, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda korban ditemukan. Nelayan tradisional pencari rajungan di Desa Gadon, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, itu dikabarkan hilang setelah perahu yang digunakan untuk mencari rajungan di tengah perairan luat utara Kabupaten Tuban ditemukan tak berawak oleh sesama nelayan. Nelayan yang menemukan perahu tak berawak pun memutar-mutar serta memanggil-manggil, namun tak ada jawaban, nelayan tersebut mengecek perahu tersebut, kemudian ditarik untuk dibawa ke tepi pantai. Sesaat kemudian nelayan melaporkan bahwa pemilik perahu tersebut hilang di tengah laut utara Tuban. Menerima laporan tersebut Tim Sargabungan di Polairut Polda, Jawa Timur, Sar Satpolairut Polres Tuban, Basarnas, Jawa Timur, dan BPBD Kabupaten Tuban, merespon cepat langsung menerjukan tim untuk melakukan pencarian nelayan rajungan tersebut. Pencarian korban yang bernama Tamto, 45, pria warga Desa Pulo Gede, Kecamatan Tambak Boyo, Kabupaten Tuban, hingga sejauh 5 mil masih belum berhasil ditemukan. Adanya laka laut, diduga orang jatuh saat melaut. Jadi kronologisnya, pada hari Minggu, sekitar jam 21, kita di malam, dia berangkat melaut sendirian, dengan menggunakan perahu dan berkelah alat tangkapnya. Dan tadi pagi, sekitar jam 6, diketahui oleh nelayan yang lain, posisi di laut, peraunya posisinya masih, mesin masih bunyi, ternyata ditengok kok, yang bersangkutan korban tidak ada. Begitu langsung saksi ini mendekat, memastikan apa ini korban, ternyata di sekitarnya dicari tidak ada. Setelah itu dari saksi, berupaya untuk menarik peraunya ke tepi. Setelah di tepi, melaporkan ke Satpol Airut, baik Satpol Airut Polres maupun Satal Airut dari BKO. Selanjutnya kami menghubungi BPPT, tim BPPT, untuk melakukan pencarian saat ini. Pencarian sampai berapa jauh ini? Jadi, karena setelah dicek dari TKP-nya, ini sekitar 5 mil, sehingga area dari pencarian, kami juga koordinasi dengan tim dari BPD, tim dari rekan-rekan yang lain, termasuk informasi yang lain kita kumpulkan, termasuk arah AING, jadi sekarang masih posisi dalam pencarian, dan hingga saat ini masih belum diketemukan. Hingga hari ini korban masih belum ditemukan, atau belum ada tanda-tanda di mana keberadaan korban, sementara itu pencarian korban masih dilakukan, hingga korban berhasil ditemukan. Dari Tuban, Jawa Timur, Rico Octavian, My Netra, Netra Channel melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!